selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pagi hari ini saya akan membuat miniatur air terjun dari bahan bekas styrofoam yang saya kutip dari pinggir jalan ya pada dasarnya kreativitas ini berbiaya murah dan yang penting sekali bagaimana kita dapat menyusun bahan styrofoam ini menjadi suatu hasil kreativitas daripada miniatur air terjun bersekala 1 berbanding 87 beberapa bahan dasar yang diperlukan dalam membuat miniatur air terjunnya antara lain ini adalah styrofoam bekas kemudian saya menggunakan lem kayu ya lem fox kemudian beberapa cat dasar ya yang terdiri dari 5 warna yang terdiri dari 5 warna hijau merah kuning hitam putih dan biru beberapa peralatan lainnya adalah cutter gunting kecil dan tidak lupa lagi adalah tusuk gigi dan tisu selanjutnya bahan styrofoam yang sudah disusun ini kita bentuk ya kita bentuk sesuai dengan keinginan kita kita susun kita bentuk sesuai dengan kreativitas kita nah ini bahan dasarnya yang dapat saya tunjukkan kepada Anda semua saat ini saya mencoba di usia senja saya ini mencoba kreativitas untuk membuat suatu diorama pemandangan air terjun miniatur nah ini bahan yang sudah saya buat ya dan masih mentah dan masih perlu diproses lagi dan pada dasarnya ya mudah-mudahan dengan rahmat dida Allah ya kreativitas saya ini dapat mewujudkan suatu hobi yang menyenangkan demikian sementara dapat saya sampaikan air rekan-rekan inilah hasil sementara daripada miniatur air terjun dan saya mencoba untuk mewarnai ini dengan warna abu-abu nanti akan dipadu dengan beberapa warna lainnya dengan harapan agar lebih realistik nah inilah hasil sementara miniatur air terjun yang hasilnya merupakan bahan berbahan dasar stereofoom mudah-mudahan kreasi ini dapat memberikan semangat kepada rekan-rekan yang lain yang mungkin tertarik untuk membuat atau berkreasi menyusun diorama miniatur air terjun untuk itu sementara inilah yang dapat saya tunjukkan kepada rekan-rekan semua inilah hasil akhir rekan-rekan daripada diorama air terjun berskala 1 berbanding 87 berbahan stereofoom bekas jadi ini adalah penampakan hasil akhir daripada kreativitas yang saya buat yaitu diorama air terjun dan mudah-mudahan dengan menyaksikan hasil akhir daripada diorama ini akan memberikan motivasi kepada rekan-rekan semua untuk membuat suatu diorama atau skaneri daripada miniatur air terjun mudah-mudahan pemandangan yang saya tampilkan dari miniatur ini dapat memberikan suatu kesan yang baik bagi rekan-rekan semua dan dapat memberikan suatu motivasi ataupun dorongan untuk berkreasi di rumah inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan berkenan ya asal asal dan adik kan Terima kasih.